Intro Sekarang aku berada di daerah Puasar Muara Karang ya Untuk petunjuk lokasinya Nah kalian lihat papan Lai Lai Song Nah itu Ini untuk masuknya ini ada jalan Untuk parkir mobil ini pintar-pintar cari ya Terus ini ada jalan Naik setapak Kita jalan Terus ini restonya belak kiri Kita lurus Ini suasana di Puasar Muara Karang Oke Terus ini dia Tempatnya Nah kalau untuk makan Ini ada meja banyak banget Tuh Bisa makan di dalam sini Ini banyak pilihannya Tempatnya juga adem Ada kipas Oke Yuk kita pesen loh Selamat siang kok Selamat siang Ini dengan ku siapa nih? Saya buas Buas? Buas sama yang pemain bola itu Iya mungkin sama Cuma saya pensiun Sekarang saya jual makanan Oke Ini jualan apa ini Kak? Lebih tempat kita lebih ke Spesialnya lebih ke Thailand food ya Thailand food Thailand food Jadi kita lebih ke dessert Side dish Gitu So far sih begitu dulu Idenya dari mana ini kok Kenapa bisa jualan kuliner Thailand Padahal di Muara Karang ini kan Lebih ke Chinese Kulan Chinese Medan gitu Jadi basically itu sebenarnya Karena kita suka ke Thailand Kita suka kuliner And then Pas kemarin pandemik Kita bingung kan Kita mau kemana Kita gak bisa jalan-jalan Terus kita Berusaha untuk membawa Apa yang kita suka Ke tempat kita Gitu loh Akhirnya kita Karena kita suka makan Sticky rice Terutama sate Jadi kita coba untuk Masak sendiri Kita coba masak sendiri Kita Coba Fire Erol beberapa kali Dan akhirnya kita temukan Resipnya yang tepat Akhirnya Karena kita bingung Lagi pandemik Kerjaan juga mulai Susah Ini kita coba untuk Jualan Gitu Itu awal jualan Lampakan langsung di Muara Karang Atau mungkin online dulu Pertama kita online dulu Jadi pertamanya online dulu Justru malah awal-awal pandemik Kita jualan online nya itu Lebih ke Sticky rice Jualan sticky rice Lalu Paling terakhir Yang paling baru adalah sate Jadi kita coba dulu online kemarin Online kita coba di Februari Februari kemarin Kita baru coba Kita baru Fix resepnya Kita baru coba Jual online Pas Imlek Biasanya orang Imlek Lebih suka makan babi ya Ya momennya pas tuh Yes Jadi kita coba jual Itu kita coba open PO Dalam waktu beberapa jam Kita show out Di Maret Setusuk Uish Sistirah sekali Oh ini di OJK online sudah ada Di Grab Food Untuk sementara kita belum masuk online Kita belum masuk OJK online Karena memang Ada satu dan lain hal Jadi kita masih Offline Tapi Untuk setiap klien kita yang mau belanja Atau repeat order Biasanya di setiap packaging kita tuh Ada sticker Ada nomor telepon Ada Whatsapp Ada Instagram Jadi biasanya klien-klien tuh semuanya Contact by Whatsapp Atau by Instagram Jadi nanti mereka order Kita yang bantu kirimkan pakai Gojek Oh gosen itu ya Ya kita gosen gitu Biasanya begitu Ini kalau buka hari apa saja Dan jam berapa nih tuh Nah kalau untuk buka Kita bukanya setiap hari Senin sampai Minggu Mulai dari jam 6 pagi Sampai jam 11 siang Nah tapi kalau untuk sticky rice Itu biasanya hanya ada di tanggal merah Atau Sabtu Minggu Oh malam Yes Only in the weekend Only in the weekend Tapi kalau Setiap harinya kita jualnya sate babi Karena ini main Main menunya sebenarnya sate babinya Main menunya Ya gitu Dah gitu aja Goh Terima kasih atas ngobrol-ngobrol Terlalu Thank you Enjoy Ini loh untuk dessertnya Ini dari ketan apa Kak Ini Kak Ini tuh ketan pandan Ketan pandan Dia dari pandan asli Yang direndam semalaman Oh berarti bukan pasta pandan ya Tapi Bukan pasta pandan Pasti pandan Pandan Dimasak berapa lama itu Kak Ini untuk proses pemasakannya Dia direndamnya semalaman Untuk masaknya dia bisa Dimasak 50 menit 50 menit Oke Terus kalau yang putih apa ini Kalau yang putih dia original Original gitu ya Yang kayak di kota-kota daerah itu Pada umumnya ya Kalau aku lihat ini ya Ini agak basah gitu ya modelnya ya Bukan ketan kering gitu ya Bukan Karena dia dimasak pakai gula Oh Jadi dia lebih shiny Risiknya dia udah manis Oke Ini dia loh untuk sate babinya Modelnya lucu ya Setengah apa Kayak lingkaran gitu Biasanya kan kotak-kotak Balok-balok Lucu banget Stiknya juga Stik ice cream kan ini Betul Stik dayung Stik dayung Nah ini manganya loh Segar-segar Ini Singkongnya Ini dia loh Disini juga jual Kerupuk Kerupuk kulit babi Ini Pertoples Ini Kalau ini Kulit apa Ikan ya Kerupuk ikan Itu harga berapaan kok Kalau untuk harga Kerupuk ikannya Rp40.000 Rp40.000 Kerupuk babinya Kulit babinya Rp60.000 Satu opleks Satu opleks Ini kita lihat Proses membakar Seti babinya Jadi disitu modelnya Ini loh Dibakar dulu Terus Dinyetok gitu loh Karena biar ngejar cepat Disini tuh orangnya Biar cepat Jadi gak usah nunggu Nah kan Kenyang pulang Ini dia loh Pesananku Jadi aku pesan Empat macem ya Yang pertama ini Minggo Sticky Rice Ini harga Seporsinya Rp30.000 Ini ada Singkong Thailand Harganya Cuma Rp20.000 Ini ada Durian Sticky Rice Dengan Ini Ketannya itu Pandan Harganya Rp37.000 Dan ini Sate Babi Ini satu Tusuknya Itu Rp12.500 Nah sebelum aku Makan aku Berdoa dulu ya Berdoa dimulai Oke Pertama Kita cobain Yang ini loh Yang manis-manis dulu Nah aku mau Coba ini nih Minggo Sticky Rice Dari Ketannya ini loh Wah Ini kan ketan gini Itu khas banget Indonesia ya Di Malang tuh Ada pos ketan juga Tapi ini Pandan ini Baru pertama Lihat nih Kita cobain ya Minggo Malam loh Ini tempat loh Parah 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 Wah Ini bener-bener Super Super Special Bang Ketannya loh Mas Lembut Tapi masih sedikit Ada perlawanan Jadi Teksturnya tuh Oh enak banget Terus manisnya Pas banget Agak Setelahnya creamy gitu Karena memang Dicampur sama gula Terus si Guriannya juga Perfect banget Wah parah sih Aroma pandannya juga Bikin sempurna Kita coba yang ketan Originalnya nih ya Minggo Wah parah Parah Ketannya parah banget loh Bikin candu Sama dapet santan Sama dapet santannya juga bikin gurih Manis Asing gurih dari santan Sama mangga ya Seger banget Seger banget Parah Istimewa juga Super Super Special juga Lur Kita cobain Singkongnya ya Baru tiga bulan jualan Tapi ini Tapi ini Biasanya semua Banyak yang nyari Karena ini Bener-bener semua Super Super Special Bikin candu Masihnya cukup kuat Jadi Kalau kita Makan banyak-banyak Agak enak Jadi pas Seporsi ini pas 14-15 orang Terus kita cobain Satenya ini ya Nih Nih Nggak 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 Satenya juga Super Special Enggak Nyangka loh Meskipun ini gelap Kayak seperti kasih kecap Ternyata ini Rasanya itu Asin Asin gurih Kas dari Thailand Sana kali ya Terus Ini kan daging cincang Jadi empuk Terus dalamnya masih juicy banget Dan paling Apa ya Jenggelin masa Di Thailand Sati babi ini Katanya tadi Ownernya buat cemilan Aduh Kalau di Indonesia Kan makan sati babi adalah Kasta atas Wah kurang aja Di Thailand Udah Itu aja Review Kulian kalian Ini untuk Dessertnya ini Ini bener-bener Juara banget Enak banget Bikin nage Bikin candu Ini sati babinya Dibawa pulang Makan sama nasi Udah cocok banget Ya gitu aja Review kuliner kali ini Terima kasih buat sobat kurki Sudah nonton video ini Sampai jumpa kita Di hunting kuliner berikutnya Dadah Sekali lagi ini 30 Kak ya 30 Ini 20 37 12500 300 38 38 38 42 42 42 43